Hai apa yang kalian banggakan dengan Suma ini udah-udah jangan ganggu yang lainnya izin yang lain belakang Kak Bang Suma coba 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 Bang Suma iya Yesus itu manusia yang menuhankan Yesus hahaha aduh kamu Yesus bukan manusia cuma Yesus bukan manusia itu belum lengkap pernyataan nggak saya dulu Yesus itu manusia atau bukan itu dulu lulus dulu di situ Iya kamu enggak lebih apa masalahnya Yesus itu manusia atau bukan itu dulu Iya kamu harus lengkap indah akan mulai-mulai tengok dulu mulai kamu enggak Tuhan Tuhan yang diperkenalkan Yesus itu manusia Allah yang Tuhan Tuhan Yesus itu adalah manusia yang kau Tuhan kan itu yang betul tidak oke 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 Tuhannya Nabi Musa manusia atau bukan Yaelah anak-anak juga tahu Bang Musa itu manusia lah Tuhannya manusia itu hanya Musa manusia bukan Hai iya namanya Tuhan apa Tuhan bedalah dengan manusia Tuhan beda dengan manusia itu kamu sisi warasmu sisi sisi gila-gilamu Yesus itu manusia atau bukan Yesus adalah firman yang menjadi manusia berarti dia bukan Tuhan aduh 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 siapa yang bilang bukan Tuhan tadi barusan bahkan bahwa Yesus mengatakan Yesus adalah firman yang menjadi manusia berarti dia bukan Tuhan gimana ini aduh 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 ah gimana dong aduh sendiri yang menjawab loh firman yang menjadi manusia matius empat nomor empat matius empat nomor empat ini gimana semangat sempat nomor 4 manusia hidup bukan hanya dari roti tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan berarti firman adalah cikal bakal awal dari proses penciptaan setiap manusia sama seperti Yesus itu adalah Yesus siapa kata siapa firman itu adalah Yesus dimana kamu belajar satu ayat satu baca firman itu adalah Teos bukan firman itu adalah Yesus belajar lagi firman itu adalah Teos itu adalah Allah Tuhan Teos itu adalah Dewa sekarang jadi masalah dimana terus memang bisa berarti Dewa izin dulu ya gimana tertulis dimana tertulis firman adalah Yesus banget gantian sebentar pergantian Bang Advan ya biar Bang Habib dulu ya setelah itu anda aja diam dulu Suma kau diam dulu congormu besar kesal ya diam dulu silahkan kardit dimana tertulis firman adalah Yesus silahkan ya Yohanes 1 ayat 1 iya kan pada mulanya adalah firman 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 itu bersama-sama dengan firman Allah dan firman Allah dan firman itu adalah Allah Teos nah itu kita sudah jawab kita sudah jawab pintar kamu nih mana disitu di mana yang saya tanya firman itu adalah Yesus dimana tertulis nah ayat 14 firman disitu firman menjadi daging oh disitu tertulis firman menjadi daging bang tidak ada tertulis firman adalah Yesus Bang Suma Bang Suma apa kamu bedain dulu antara kilometer sama sentimeter aja nggak tahu Bang Iya nggak papa sekarang sekarang kamu tunjukkan dalilnya coba kau tunjukkan dengan dalilnya dimana Yesus adalah firman silahkan saya tunggu saya sudah menyatakan dalilnya dari tadi sama-sama tanyakan atau kau tunjukkan atau saya pakai kitab sucimu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan siapa kita tunjukkan dikitabmu dulu dikitabmu dulu nggak usah kau ngemis-ngemis ke Al-Quran dikitabmu aja dulu kita mencoba tunjukkan kalau kita menunjukkan banyak bahwa tunjukkan dikitabmu tertulis kamu nggak percaya firman adalah Yesus ku itu sampai 10 kalau tidak ada aku tendang bokomu ke gereja 1-2-3 firman firman adalah Yesus habis itu dikitabu gimana bisa kesempatan saya bicara dengar dulu Tunggu saya tendang dulu pemakan babi ini Bang temenmu tujuh Hai gimana tertulis firman adalah Yesus Jepang Yohanes 1-1 Yohanes disitu firman adalah Teos kampret olah turun kau ke gereja kau jilat mantap peleta biar kau waras nah selesai kau kan kau lagi ngaku-ngaku habib si gila pencong manusia separuh babi ngaku habib nah sekarang giliranmu Advent silahkan ya kalau saya memang tidak sepemahaman dengan protestan Bang Jumat iya silahkan Bang enggak sepemahaman kami kalau saya setuju dengan pernyataan tadi Bang Jumat itu memang masuk akal karena saya masih menggunakan akal sehat saya sesuai dengan apa yang saya mengajari ya selamat silahkan bro anda nail i1-1 ya kasih bro atuan dulu setelah itu anda sama Bang Tony limit dulu ya Bang Daniel ya tertip ya yang tertip terima kasih silahkan teman-teman di tep-tep layar kami di Advent itu tidak mempertuhankan Yesus tidak mempertuhankan Yesus kami tahu Yesus itu utusan kami tidak mempertuhankan Yesus makanya kami berbeda dengan protestan katolik itu Bang Jumat siap kami kami sangat menantang sekali itu protestan katolik mereka itu selalu mempertuhankan Yesus mereka itu selalu mengatakan bahwa Advent itu sesat cuma di Indonesia ini banyak Advent-Advent yang kan di Indonesia tidak diterima makanya banyak Advent yang sudah bergabung dengan protestan kadang-kadang ada yang bilang eh saya Advent juga tapi Advent protestan tapi kalau Advent yang memang sebenarnya itu tidak mereka memang anti-protestan anti-katolik kami memang tidak cocok tidak ada kecocokan dengan mereka itu yang pasti kami itu tidak mempertuhankan Tuhan Yesus tidak mempertuhankan Yesus kami tahu diajaran kami itu Yesus itu utusan dan kami juga tidak makan barang-barang yang diharam babi atau mungkin yang berdarah itu kami nggak makan jadi kami berbeda jauh dengan eh protestan katolik Mereka menyimpang dengan ajaran yang Yesus ajarkan mereka sendiri yang menjauhan mereka sendiri yang semuanya Bible ya sesuai dengan kitab yang mereka sering bawa itu sebenarnya sudah satu tamparan buat mereka tapi mereka membangkang makanya itu sama aja tamparan kamu kan sama aja kayak muslim ngobrol ya kamu udah tahu Yones 316 karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga ia mengandalkan area yang tunggal jadi kamu yang lain kamu enggak usah ke enggak kustung kok kamu kembali kemudian Tuhan aku mau tanya dulu cuman kau tahu Yesus mulu tapi kamu ngeles ngelak ngebacot aku tanya dulu muslim maka kita kelihatan bisa ya kenapa kalian teri islam itu terlalu tinggi Islam itu materinya harus menggunakan agar-agar ngosong-ngosong saat lakarlah kalau nggak ada kamu jawab aja deh kenapa kamu menurut di rumah ini juga beda itu saya cek kayak iblis tolong tunjukkan perintahnya jawabannya membuat tanya aku yang bertanya-tanya kamu 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 jawabannya gimana kalau kamu tanya tanya-tanya kamu ini yang untuk minum kencing onta sebelumnya tunjukkan untuk kristian disuruh kenapa 72 lebih dari kalian bau cium batu minum kencing onta coba kau tunjukkan dimana perintahnya cium apa eh minum kencing onta siapkan silahkan Hai tunjukkan dulu dong enggak kamu bisa jawab enggak yaudah kamu turun kalau gitu nggak bisa diskusi silahkan kamu turun kalau saya kalau saya mengatakan kristen menyembah batu sakar itu betul dalilnya ada kolose 2 nomor 9 2 Filipi 2 nomor 6 nomor 8 karisteng menyembah batu sakar Nah itu betul di Roma 14 nomor 9 batu sakar dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi karisteng saya dalil Nah kalau anda menuduh kami umat Islam diperintahkan minum kencing onta tunjukkan dimana dalilnya Anda tunjukkan itu baru di diskusi kalau cuma datang modal benci modal stres depresi mending ke gereja serahkan perpuluhan gitu di sini bang Jumat bang Jumat izin dulu bang bang Alvan bang Advan disapa dulu saya sapa dulu bang Tony bang Tony silahkan dibuka miutnya bang dokter Andrus Tony waru host justru kami ini host selalu dikatakan oleh protester politik itu sesat bang kan orang muslim bisa menilai sendiri ya kan mereka selalu mengatakan bahwa kami sesat sesatnya dimana bang mereka justru mereka yang sesat justru mereka ini perusak protester katolik ini perusak bang kami ini advent damai kami kami kalau sama muslim itu ada persamaan bang cuma kami itu mencari saja sesungguhnya tidak pernah menganggap bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan tidak pernah cuma mereka menentang sekali makanya saya jujur saya jujur kalau ada protestan katolik mau marah silahkan saya dari advent kalau ada yang mengaku-ngaku advent di Indonesia itu bukan advent ya udah bergabung dengan protestan udah dicucuk taknya itu jangan bawa-bawa nama advent ya kalau mengaku-ngaku advent tapi masih masuk dirinya protestan itu advent yang udah dicucuk tak itu kalau advent sejak itu mereka gak ada ikut ajaran sesuai dengan kitab yang sudah direvisi kami lebih percaya perjanjian lama dan Yesus kami tahu bukan Tuhan itu putusan dan kami tidak pernah menentang apa ya kami mengikuti ajaran Yesus sesuai apa yang tertarik itu kami kerjakan Yesus larang makan-makan babi kami gak makan Yesus larang minum minuman arak minuman yang mabuka kami kan minum jadi apa yang diajarkan itu sesuai dengan apa yang diisam jadi ada persamaan bang cuma protestan katolik ini sangat membangkang jadi kalau saya jujur saya bagi saya ini protestan katolik ini mereka ini sebenarnya menentang sendiri ajaran Tuhan Yesus mengaku-ngaku memiliki mani maksud mereka melawan pembangkang pembangkang mereka ini bang mereka ini justru mereka ini kalau menurut saya bang harus dibusnahkan di Indonesia ini ini protestan karena ini Kristen ini bukan agama dalam pemahaman kami bukan agama bukan agama baik bang Advan oke bang Advan dimute dulu ya standby disini bang Advan jangan kemana-mana ya kita naikkan teman-teman Kristen yang lain bang Tony silahkan dibuka mutenya Tony Waru yang Kristen dibawa typing dulu ya teman-teman biar moderator naikkan teman-teman Kristen yang dibawa typing dulu saya Kristen bang gitu ya silahkan moderator tolong dinaikkan kalau ada yang dirasa-rasa dia Kristen atau dia typing Kristen silahkan dinaikkan yang Kristen ya teman-teman dikencangin tab-tab layarnya biar komal kita kuat silahkan teman-teman Kristen typing saya Kristen bang saya Kristen biar dinaikkan silahkan teman-teman Kristen bang Dr. Andos Tony turun silahkan teman-teman Kristen ya Pak Pendeta mana saya Priyanus Bentley silahkan naik kembali Pak Pendeta kenapa kalau ada Bang Zuma Pak Pendeta ini tidak mau naik kenapa sih ya sebelah tangan Kristen atau Muslim brother sebelah tangan Kristen atau Muslim saya Kristen oke silahkan ada yang mau di perbincangkan silahkan brother temanya lihat Kristen tidak kenal Tuhan sepakat atau tidak sepakat bagaimana silahkan Kristen itu kenal Tuhan bang silahkan dijelaskan brother ini tadi kan saya dengar ini Bang Zuma sama ini Advan perdebatan eh perdebatan mereka tentang Yesus Yesus itu manusia sekarang gue mau tanya ini Allah itu maha kuasa gak Tuhan pencipta langit dan bumi maha kuasa iya maha kuasa kan bisa apa saja Bang kan maha itu bisa apa saja kan Bang bedakan maha kuasa dengan maha pencipta Anda harus bedakan itu dulu saya balik nanya apakah Tuhan menurut Anda maha pencipta iya memang maha pencipta Bang oke apakah Tuhan maha menciptakan manusia lahir tanpa ayah ya itu kan iya yang turun Bang sebagai manusia Bang disini kesalahan totalnya Anda karena menganut ajaran pagan Tuhan maha pencipta Tuhan maha mengadakan sesuatu di luar nalar kita karena Tuhan itu maha kuasa Tuhan berkuasa menciptakan apapun tapi satu yang Tuhan mustahil ya itu salah satunya mustahil Tuhan menciptakan Tuhan di luar dirinya jadi segala sesuatu yang ada di luar dirinya itu ciptaan bukan Tuhan segala yang dicipta itu bukan Tuhan tapi ciptaan hanya karena Kristen memaksakan Yesus Tuhan maka Kristen itu fatal lupa kalau Tuhan itu maha pencipta tidak ada yang sulit bagi Tuhan menciptakan sesuatu Tuhan mampu menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu Tuhan mampu menciptakan manusia tanpa ibu hanya ayah dan Tuhan mampu menciptakan manusia tanpa ayah hanya ibu tetap itulah Yesus tetapi bang coba luruskan lagi diluruskan lagi pemahamannya diluruskan Duh iya iya kawan terutupan bang dia bisa jadi apa saja bang dia bisa jadi manusia tidak bisa Tuhan menjadi apa saja nggak bisa karena dia maha kuasa dia maha pencipta dia maha suci tidak bisa dia kitab dia itu nih menciptakan manusia itu segamer dengan serupa dengan oh anda salah anda salah mentafsirkan kitabnya agama lain anda salah Tuhan menciptakan Adam serupa dengan rancangan Tuhan serupa dengan gambar yang Tuhan gambarkan sama seperti toko bangunan sorry tukang bangunan sebelum dia membangun rumah dia menggambarkan gambar itu dulu setelah gambarnya selesai baru dia bangun rumahnya marilah kita membangun rumah sesuai dengan gambar kita Tuhan itulah isa kami selihi saudara Iremia 10 nomor 6 Tuhan tidak serupa dengan apapun berarti dia tidak serupa dalam bentuk wujudnya dia tidak sama seperti manusia jangan salah-salahkan kitabnya orang jangan karena Kristen memang dibangun dalam hasil sinkretisme dua agama apa itu? agama Yahudi agama Pagan Romawi dikawinkan lahirlah Katolik anda harus sadari itu sadari itu baik-baik sebelum Kristen ada Katolik ada orang-orang yang menganut agama Katolik jauh sudah menyembah dewa-dewa yang nusul menjadi manusia Hercules Horus Atis Krishna itu adalah sembahan-sembahan mereka pahami dulu begitu ada agama Yahudi ada kitabnya Yahudi mereka ambil mereka terjemahkan sesuai dengan selera mereka lalu mereka cocok-cocokkan mereka gabungkan kemudian antara agama Politeism Anemisme dan agama Tauhid Yahudi mereka kawinkan lahirlah agama Katolik jadi anda memaksa anda memaksakan anaknya orang menjadi Tuhan itu payah silahkan tunggu bang gue mau tanya bang bang ada manusia yang lahir di luar perawan ke bang oh Hawa Adam selain Hawa Adam siapa bang Yesus kenapa Yesus bisa lahir di seorang perawan ini perawan bang pertanda kemahakuasaan Tuhan kepada Bani Israel Tuhan memberikan tanda kepada mereka aku bisa menciptakan manusia tanpa ayah ini loh buktinya itu tanda buat Bani Israel kenapa cuman dia dia saja bang gak ada orang maksudnya maksudnya gimana kenapa cuman kasih tanda di Yesus aja bang sama seperti Hawa kenapa hanya di Hawa aja karena dia manusia pertama kan bang dan Adam Adam manusia pertama istrinya manusia kedua ya kan Allah menciptakan manusia bersama pasangannya bang laki-laki perempuan iya betul tidak ada yang istimewa dibandingkan dengan Yesus mereka jauh lebih istimewa coba anda lihat Yesus lahir dari rahim seorang ibu memang tempatnya manusia lahir dari rahim ibu itu memang tempatnya itu manusiawi Yesus disuplai kemudian makanan dari ibunya ibunya makan kurma ibunya makan buah ibunya makan gandum ibunya makan minum susu minum madu Yesus sehat dalam kandungan lahir dia menjadi manusia dimandikan dinetein dikasih makan disuapin dan seterusnya manusia dia sementara pencipta alam semesta itu adalah entitas tunggal yang absolut yang tidak terbatas di ufuk lain Yesus adalah manusia yang terkungkung oleh ruang dan menjalani proses relatifitas waktu sementara Tuhan tidak berarti Yesus bukan Tuhan bilangan 23.19 Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia Yesus manusia dan anak manusia tapi apakah saudara Kristen mau memikirkan sampai ke sana tidak kenapa bisa karena Kristen telah terpenjara oleh konsep paganism yaitu katolik katolik ini nanti yang pecah menjadi protestan Pantekosta dan seterusnya ketidakpuasan terhadap konsep katolik memecahkan diri menjadi protestan tidak puas dengan protestan muncul lagi Pantekosta tidak puas dengan Pantekosta muncul lagi yang lain bla 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 dan seterusnya berujung kepada Mesianik berubah ingin menjadi keyahudi-yahudian sayangnya para nabi yang datang mengajarkan kitab sana itu hanya nabi yang diutus spesial untuk Bani Israel saja jadi saudara hanya penumpang gelap memempaatkan kitabnya Yahudi agar ajaran Romawi kuno disamar-samarkan padahal aslinya yang kalian sebut Yesus itu adalah inkarnasi dari pengajaran mereka yang adalah penyembahan terhadap Dewa Zeus sedari itu pikirkan dalam e-bible insya Allah anda akan sampai kepada poin yang saya sampaikan dalam e-bible boleh izin ya silahkan ya saya mau tanya dengan Abang Edwin tadi seolah-olah Abang Edwin kata gereja Edwin tidak percaya Yesus adalah Tuhan betulkah pernyataan Abang Edwin itu ya saya juga pak tidak percaya Yesus Tuhan pak maksud saya tidak adakah gereja Edwin tidak percaya Yesus adalah Tuhan So ada ada pernyataan dari Abang Edwin tadi bahwa dia lebih dekat dengan Islam dan dia tidak percaya Yesus adalah Tuhan tapi setahu saya gereja Edwin mengimani Alkitab sama seperti gereja-gereja lain dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah jadi adakah Abang Edwin ini benar-benar dari gereja Edwin Permisi bang silakan bang Irman setahu saya bang itu yang Advent ini bang karena banyak juga kawan-kawan kita kalau yang Advent ini setahu saya mereka percaya Tuhan Yesus bang itu saja ya tapi Abang Edwin tadi yang nama Edwin yang ada tanda salib itu tadi klaim gereja Edwin tidak seperti gereja-gereja lain mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan itu yang saya keliru adakah Abang Edwin ini benar-benar Adventis benar-benar dari gereja Edwin silakan dijawab bro Edwin itu pertanyaan dari kawan-kawan Kristen Protestan ya gini aja kami tidak percaya Yesus Tuhan yang kami percaya Yesus Utusan Pak adakah gereja Edwin gereja Edwin percaya itu itu Pak begini makanya saya sudah jelaskan Advent-Advin yang di Indonesia itu sudah banyak bergabung dengan Protestan yang ada di sini makanya mereka sudah tidak lagi mengikuti sesuai dengan kitab yang perjanjian lama mereka karena mereka tidak memang di Indonesia ini Advent kan tidak diakui jadi banyak Advent-Advin di Indonesia sekarang yang selalu mengatakan saya Advent tapi Advent Protestan ajarannya mereka sudah masuk ke Protestan kalau saya tidak beda beda tetap saya tetap kami yang masih sesuai dengan ajaran nenek yang kami yang tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan baik gini aja Bang Advan mungkin Bang Advan bisa menunjukkan beberapa literasi di dalam kitab suci Bang Advan mengenai data bahwa Yesus itu bukan Tuhan setelah itu tanya begini kira-kira di kitab 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 yang sering dibawa sama Protestan ketolik itu ada gak Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia sembalan dia ada gini-gini Bang Advan gini Bang Advan kitabmu itu kitabmu itu kitab apa Bang Advan dia tahu saya itu kitab orang Advent itu itu kitab suci kitab iya jauhlah Bang Advan iya kitab 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 pinjel kitab kan alkitab kan iya iya kan alkitab kan iya kamu bilang gak percaya dengan Tuhan Yesus kalau memang kitab itu alkitab iya kami yang yang kami baca Pak Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh untuk menyembah dia Pak dimana Tuhan Yesus tidak perlu menyuruh menyembah jembalah aku Tuhan Yesus Tuhan Yesus saja berdoa kepada Tuhan Tuhan Allah pakailah akal yang sehat Pak kami paham bahwa ini kan banyak di kitab itu kami mengambil sisi baik Pak karena kami paham ini makanya kami di Advent itu walaupun kami pakai kitab suci kami berhati-hati sekali Pak ya Bang Abang Abang Edwin dari mana dengan yang sudah direvisi kami yang mana Abang Edwin Abang ini Adventis yaitu 7 Day Adventis kamu kenalkan 7 Day Adventis atau Abang Edwin dari mana kalau 7 Day Adventis memang menyembah Yesus adalah Tuhan dan Allah oh tidak Pak saya tidak tahu kamu Edwin yang dari mana Tuhan itu Tuhan Tuhan itu Yesus Tuhan tidak jadi kamu bukan 7 Day Adventis begini Pak sebenarnya kami ini dari Advent juga sangat sayang sekali di protestan katolik itu ya sampai dibikin Yesus Tuhan Yesus di kantong kami tidak di tempat kami kami tidak menggantung -gantung Yesus Pak tidak ada karena kami tidak memperbaiki itu berarti kamu bukan Kristian kamu sekta sesat kalau Adventis memang percaya Yesus adalah Tuhan mulai mulai Advent jangan mengandang adalah ya kalau jangan ajak ya Bang Herman izin ya kalau ada selalu selalu protestan itu katolik mengatakan kami Advent sesat yang sesat kalian kenapa menilai kenapa Kristen protestan sesat kenapa kenapa mereka kan menentang ajaran Yesus menentang kan larangan Yesus mereka tidak peduli mereka menentang kalau kita tidak usah pakai kitab mereka sendiri tidak mengekui sesuai dengan apa yang Yesus larang mereka tidak peduli mereka larangan apa larangan apa banyak dilarang makan dilarang makan daging babi adalah tunjukkan layaknya saya mewakili orang Islam sekarang orang Islam lebih memahami kitab coba di jelaskan ulangan sebelas tahun tujuh jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu oke saya jelaskan oke ya kita perjanjian lama itu berpisahkan bagaimana bang bang saya Israel diajarkan supaya jangan apa ini kami memahami perjanjian baru artinya dah tidak ada dilarangkan secara khusus implansi yang dikatakan Yesus dilarang makan daging babi dilarang makan ini dilarang makan itu tidak ada secara khusus matus lima matus lima nomor sembilan belas apa bacanya bang matus lima coba bacakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka dan Yesus mendatang bukan untuk meniadakan tapi menggenapi ya menggenapi berarti melengkapi bukan menghilangkan kalau Yesus datang sesuai dengan pemikiran ajaran Yahudi menaati 100% Taurat maka tidak ada proses penyalipan abang justru penyalipan itu karya yang dibuat-buat oleh kristen itu tidak ada penyalipan itu tidak ada dasarnya mana kalau tidak ada penyalipan karena apa alih-alih Taurat sama orang Farisi sangat menentang apa ajaran Yesus itu contoh ketika orang-orang Farisi dan alih-alih Taurat pada agama Yahudi dilarang untuk bekerja pada hari sahabat tapi Yesus melakukannya menyembuhkan orang sakit dan satu hal yang paling dibenci oleh orang Farisi dan alih-alih Taurat tuduhan itu apa mengujat Allah itu tuduhan yang dibuat-buat lho ada lho bang jangan menggantikan ayat di Alkitab kami itu justru Bible yang mengatakan itu ayat matius 26 nomor 4 matius matius 26 nomor 59 bacakan bang bacakan saya tahu cara bagaimana untuk matius 1 nomor 14 bacakan oke saya ambil salah satunya ya ya matius berapa tadi saya ajar kan abang cara membaca gimana coba matius berapa tadi coba di marcus 14 nomor 1 marcus berapa marcus aja dulu bang nanti ke matius kan marcus yang terkuah marcus 1 pakai kuping nomor 14 nomor 1 pakai kuping cara baca enggak jelas mana pakai kuping kalau saya kalau saya menyebut pakai kuping yang mana marcus berapa bang coba supaya kita marcus 14 nomor 1 baca lah coba abang baca baca lah hari raya dengan cara tipu mus lihat makanya mereka membuat tuduhan-tuduhan palsu apa tuduhan palsunya itu apa tuduhan palsunya itu tuduhan palsunya dia menyamakan dirinya dengan Elohim itu satunya maka makanya bangsa yawah aletaurat orang Parisi membuat tuduhan palsu Iya kenapa mereka membuat tuduhan palsu karena orang-orang Yahudi makin banyak percaya kepada Yesus dan kalau itu dia itulah yang ditakutkan oleh orang Parisi makanya 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 saya katakan abang itu dia kalau abang bilang menirak yang menirakan hukum Taurat Yesus menggenapi hukum Taurat itu itu tuduhan yang anda buat-buat Yesus itu dibunuh dibunuh direncanakan dibunuh karena mereka iri dan mereka takut bangsanya dirampas oleh Romawi tidak ada menggenapi-mengenapi tidak ada menggenapi-mengenapi itu menggenapi itu jurus mabuk dari gereja Yesus ingin dibunuh direncanakan dengan tipu muslihat dikarenakan mereka takut bangsanya dirampas oleh Romawi maka mereka melakukan segala macam tipu muslihat untuk membunuh Yesus jadi pembunuhan terhadap Yesus itu rekayasa setan bukan Tuhan yang menginginkan penyaliban itu tapi Iblis jadi barang siapa yang mengimani kemudian kebangkitan atau penyaliban itu adalah angkatan jahat pengikut Iblis itu dalil itu dalil bahkan Yesus mengatakan mengecam di Matius 23 nomor 33 Yesus mengecam orang-orang yang percaya kepada penyaliban adalah orang-orang yang tidak lolos dari api neraka baca dalil Matius 23 nomor 15 orang-orang yang mengikuti ajaran Paulus yang mengajarkan nebus dosa pakai tiang salib itu adalah orang neraka baca dalil Matius 7 nomor 22 sampai 23 orang-orang yang karena penyaliban sehingga melantik Yesus menjadi Tuhan maka dia dilemparkan ke dalam api neraka jahat 6 itu dalil jadi tak ada jalan untuk Kristen ini bisa selamat pasti neraka semuanya Bagaimana dalilnya bang jangan abang memutarbalikkan Tadi saya menyebut apa rupanya tadi Tadi saya menyebut apa rupanya Siap Bagaimana ya Bagaimana ya Bersaya kasih pelajaran abang Bagaimana untuk membaca Alkitab bang Jangan ajarin saya Jangan ajarin Jangan ejakulasi dini ente Anda mengajarin saya dalil Apa enggak kebalik Gini kita gantian bang Kita bicara Tadi bicara saya diam Ya Saya gantian Oke Kita diskusi Oke Sama pemahamannya Kalau misalnya orang mengatakan Hitungan Hitungan beras kilogram bukan kilometer Jadi jangan Jangan memutarbalikkan fakta Oke Di 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 Matius 23 Sudah ada jelas Yesus mengecam Alitaurat Artinya Yesus sangat mengatakan bagaimana kehidupan Alitaurat Ya Anda itu lucu Tak ada hubungannya Yesus dengan karisteng Yesus hanya berhubungan dengan umatnya Bani Israel Ada dalam Alkitab Loh bang Ayatnya Coba-coba Tunjukkan hubungannya Yesus dengan karisteng apa Tunjukkan Satu dalil aja Benar ya bang Kita gantian kita bicara bang Jangan kita apa Udah Gantian kita bicara bang Bang Mario Tunjukkan bang Mario Ini bang Juma ini gak tau dia ini Tunjukkan bang Mario Silahkan 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 Saya sangat bersyukur Dan saya akan Hormat patah-patah Kalau ada orang Kristen yang mampu menunjukkan hubungan Kristen dengan Yesus Silahkan Saya tunggu Oke gini Baru 9 ayat 41 Berapa? Baru 9 ayat 41 Hubungan Yesus dengan Kristen Oke baik Baru 9 anda bawa ya 41 ya Kita baca Saya baca dulu dong Saya baca Saya baca Aku berkata kepada sesungguhnya Barang siapa memberi kamu minum secangkir air Oleh karena kamu adalah pengikut Kristus Ia tidak akan kehilangan upaya Ya pengikut Kristus itu berarti Kristen Kristen berarti pengikut Kristus Selesai Markus 9 dengarkan Markus 9 Aku berkata kepadamu Dengar 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 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air Oleh karena kamu adalah pengikut Kristus Ia tidak akan kehilangan upaya Mana apa hubungannya Apa hubungannya Kristen Apa hubungannya Kristen dengan Yesus Dan pengikut Kristus Ayo 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 Kasih saya dalil Apa hubungannya Apa hubungannya Kristen dengan Yesus Kristen berarti pengikut Kristus Itulah maksud Yesus Ia itu 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 Pemaknaan kalian Kristus Jangan mengikut Yesus Kan gitu Sama halnya Sama halnya ketika kita Yang mau saya tatar duluan siapa ini Yang mana Ketangan dulu Jangan ribu Saya pilih mana Silahkan saya Udah aja Saya izin-izin semua Saya duluan Oke satu-satu ya Mario Mario dulu Saya duluan Saya duluan Nasarus ini Gak ada ilmu Dia cuma modal congor Mario dulu Mario turun dulu Kau ke gereja dulu Kenapa turun juga Mario Silahkan naik Silahkan naik Mario Siapa yang mau dihadapi Kalau turun semua penyembah manusia tadi Nah ini naik kembali Mario naik Mario 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 dulu teman-teman Mario Jadi Kalau Tunggu dulu Satu-satunya Satu-satunya Lanjut Oke Satu-satunya Yang lain di mute ya Kasih Mario dulu ya Yang lain di mute semua Semua Kristen di atas Semua Kristen 100 orang Kristen hari ini Ditunggu Bang Zuma Ini saya Saya tadi diturunkan Saya bukan Bukan menurut Saya turut diturunkan Ayo Silahkan kita berdiskusi Sehat Ayo Silahkan Apa hubungannya Yesus dengan Kristen Tolong tujukan Oke Hubungannya Supaya kita paham dulu Mengenai hubungan Saya tanya Balik lagi sama abangnya Kristen itu apa artinya Bang Kristen itu apa artinya Kristen itu singkatan dari apa itu Kristus moneter bukan Ah Disitu aja pak Abang paham Tahukan Ada delketan Pertama kali Disebutkan Kristen itu Ketika di Antokia Karena apa Mengikuti ajaran Kristus Ada itu Bagus Garang bebas Itu dalilnya Oke Saya jelasin Saya banta sekaligus Saya banta dan saya banta Saya banta dan saya banta Gantian kita kan Gantian kita kan Di dalam kitab sodara Kisah para pewarta 1126 tadi Setahun mereka bersama-sama Di Antioquia Siapa yang bersama-sama Dengan jemaat di Antioquia Yesus atau Paulus Yesus atau Paulus Jawab Yesus atau Paulus Yang bersama jemaat di Antioquia Paulus Berarti yang dimaksud Kristen disana Adalah Pengikut Pengikut Disitulah Abang paham Pengikut siapa? Pengikut Paulus Disitulah Bersalah paham Sama halnya Dengan itungan kilogram Dengan kilometer Berat kilogram Perkilometer Disitulah Abang salah paham Harus Keluruskan dulu Pemikiran Abang Kita urai Kita urai Pelan-pelan Kita urai Yang ada di Antioquia Kita urai Yang ada di Antioquia Yesus atau Paulus Oke Yang ada di Antioquia Itu Pengikut Kristus Bang Ya Oke Yang ada di Antioquia Yesus atau Paulus Baca bagus-bagus Ayatnya Paulus Baca bagus-bagus Ayatnya Bang Baca dulu Bagus-bagus Ayatnya Bang Baca dulu Yang ada di Antioquia Ya Di Turki Pada saat itu Yesus Atau Paulus Paulus Jawab yang jujur Paulus Baca Itu Bang Di dalam Kisah para pewarta 1126 Itu Setahun Lamanya Mereka Bersama-sama Mereka Mereka Di situ Siapa Yesus Atau Paulus Dengan murid-muridnya Paulus Kalau saya Paulus Orang yang masih Sehat Atau Akalnya Pasti Meskipun Dia Kristal Pasti Dia Tangan Paulus Tahu Paulus Dengar Paulus Tinggal Setahun Tapi Kehidupan Kehidupan Di Antioquia Sudah Sudah Mengenal Ajaran Kristus Bang Baca Dibisa Parang 13 Bermak Dibisa Disebut Di Antioquia Makanya Saya kasih Paman Abang Baca Sekarang Itu Jangan Sekarang Enggak Bang Oke Sekarang Anda Aku Enggak Bahwa Yang Ada Di Antioquia Itu Paulus Anda Aku Dulu Yang Dianto Kia Itu Bernabas Dan Saulus Ke Kali Mereka Disebut Kristen Itu Yesus Atau Paulus Yang Ada Di Sana Itu Disitulah Yang Abang Salah Faham Aku Bilang Saya Salah Faham Saya Tanya Yang Ada Di Turki Pada Saat Itu Yesus Atau Paulus Yang Ada Di Antioquia Itu Bernabas Dan Saulus Tinggal Satu Tahun Itu Baca Perikop Bernabas Saulus Oke Tidak Usah Pake Cara Pendeta Menjawab Pulang Lagi Yang Ada Di Antioquia Turki Itu Yesus Atau Paulus Paulus Ya Karena Baca Baca Judulnya Kisah Peran Iya Saya Ngerti Pertanyaan Saya Bukan Bahamas Dan Paulus Tapi Yang Putanya Paulus Atau Yesus Berada Di Antioquia Pertanyaan Saya Yang Ada Di Antioquia Wilayah Turki Itu Yesus Atau Paulus Yang Ada Di Antioquia Itu Bernabas Dan Paulus Itu Jawabannya Bang Berarti Bukan Yesus Bernabas Dan Paulus Berarti Bukan Yesus Bukan Bagus Tepuk tangan Dulu Kembali Yesus Yesus Mengatakan Dalam Yohanna 10 Nomor 27 Aku Mengenal Pengikutku Mereka Mendengarkan Aku Dan Mengikuti Aku Pertanyaan Saya Di Antioquia Orang Makan Babi Dan Tidak Bersunat Itu Ikut Siapa Oke Ayat Mana Yang Dikatakan Ayat Mana Dikatakan Dia Berapa Makan Babi Dan Bersunat Ayat Mana Kisah Pera Rasul 21 Kisah Pera Rasul 21 Nomor 15 Oke Nomor 26 Baca Paulus Setelah Datang Di Antioquia Kembali Ke Yerusalem Dia Bertobat Dari Mengajarkan Orang Makan Babi Dan Tidak Bersunat Saudara Mau Apa Mana Mana Ada Makan Babi Saudara Paulus Itu Mengajarkan Kemana Mana Makan Babi Boleh Mana Ya Ya Segala Sesuatu Halal Bagiku Sekarang Kristen Makan Babi Karena Ikut Siapa Ajaran Yesus Ajaran Polus Saya Saya Ulang Saudara Kristen Makan Congor Babi Itu Mengikut Yesus Atau Mengikut Paulus Paulus Buktikan Yang Ada Yang Turki Yang Ada Di Antioquia Itu Pengikut Yesus Atau Pengikut Paulus Kita Kembali Ke Yesus Yesus Mengatakan Aku Mengenal Muridku Muridku Mengenal Aku Mereka Mendengarkan Suaraku Dan Mengikuti Aku Apakah Yesus Makan Babi Tidak Tidak Apakah Orang Yang Ada Di Antioquia Makan Babi Tidak Makan 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 Apakah Mereka Pengikut Yesus Atau Pengikut Paulus 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 Jadi Kristen Itu Bukan Pengikut Yesus Kristen Itu Pengikut Paulus Saya Setuju Ini Teman Kita Mesti Sehat Satu Gini Makanya Itu Pengikut Kristus Jangan Dribar Rubah Suma Paulus Di Dalam 1 Korintus 11 Temur 1 Jadilah Teladan Ku Sebagaimana Aku Juga Adalah Kristus Paulus Ngaku Kristus Bahkan Di Dalam Kitab Anda 1 Korintus 14 Nomor 15 Nomor 48 Walaupun Beribu Bapak Yang Datang Mengajarkan Bebel Kepadamu Hanya Ada Satu Bapak Aku Yang Menjadi Bapak Mu Di Dalam Yesus Kristus Jangan Memuter Balik Ayat Hanya 1 Korintus Korintus 1 Korintus Teman-teman Kristen satu-satu, kenapa sih kalian satu-satu? Ada yang berani baca? 1 Korintus 11 nomor 1 Oke, jadilah pengikutku sama seperti aku juga, mengikut Kristus, mengikut Kristus Apakah terjemahan itu sudah betul? Mak, makanya jangan memutarbalikan ayat bang Saya tanya loh, apakah terjemahan kitab anda di Indonesia ini sudah betul seperti itu? Sama hal ya bang, kalau abang bilang terjemahan Abang mau memahami kitab suci kami pakai terjemahan Indonesia bang Saya ulang pertanyaan saya Apakah terjemahan lain, 1 Korintus 11 itu sudah tepat? Di Indonesia sudah tepat bang Kenapa? Abang sendiri pun membaca kitab kami sesuatu dalam bahasa Indonesia Bahasa aslinya di manuskrip yang ada Genomai mantetes katos kagok Kristus Jadilah teladanku Sebagaimana saya juga adalah Kristus Pinter sekali abang jimbal Pinter sekali membaca pak Kalau begitu bang, kalau begitu abangku Bacalah sesuatu dengan manuskripnya bang Supaya abang paham Saya baca Genomai mantetes katos kagok Kristus Jadilah teladanku Oh sportik os Jangan tiba-tiba giri Sebagai mana Saya juga Adalah Kristus Menganjurkan sama abang Bacalah sesuatu dengan kutipan aslinya Jangan ketika jiliran itu berjalan terbentuk Abang menanyakan Abang memastikan Baca manuskripnya Bicara Bicara Jangan lampak gini-gini yang lain teman-teman Kristen satu-satu ya kasih Bang Mario dulu kalau tidak kondusif yang pengembang blender gas oke pengembang dulu saya sama pengembang berguna 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 berikutnya ini rasanya blender ya ini rasanya berguna botak kau babi kau Oh bah sobat sobat sedikit di dalam diskusi ini nampak kali pembicaraan musuh dengan intelektual mudah kau tidak pernah mengenang kau blender kau makanya kau diam kalau orang bicara kau dia bilang aku itu bang blender dimiliki dulu ya kalau ada yang ribut Bang blender misalkan lagi saya turunkan teman-teman Kristen kalau tidak kondusif saya turunkan ya saya ganti dengan teman Kristen yang lain tolong kasih kesempatan turunkan iya atur kapan giliran kita oke Bang Mario dulu selesaikan baru teman-teman Kristen yang lain kan gantian kita Mario jangan diulang-ulang pertanyaannya Bang Mari akan Kristen yang hargailah hargailah teman Kristen ya silahkan Mario Mario dibuka mitnya Mario yang lain di mit ya udah 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 kondusif udah saya sekarang lanjut lanjut oke makanya gini Bang Jumah abang selalu abang tadi mengatakan ketika satu-satu Korintus sebelah satu terjemahan Indonesia dikatakan pengikut Kristus tapi abang selalu selalu mengatakan bacalah manuskrip makanya saya anjurkan sama abang bacalah seluruh Alkitab kami itu dengan manuskrip dan teks original teksnya Bang sehingga jangan abang memutarbalikkan air kami itu saja saranku Bang terima kasih gantianlah oke jadi orang yang terpelajar itu ketika mengambil satu pengajaran itu harus sesuai dengan data kitab saudara satu Korintus sebelas nomor satu jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus itu keliru besar sebab original teksnya tidak seperti itu ginomai mamites katos kago Kristus ginomai jadilah memites teladan katos sebagaimana kago saya juga Kristus adalah Kristus artinya Paulus mengatakan jadilah teladan teladan teladaninlah aku sebab aku ini juga adalah Kristus berarti yang ada di dalam Antioquia Turki menjadi murid itu pengikutnya Paulus sederhana bukan pengikut Yesus Yohannes 14-12 jika engkau mengasihi aku engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan aku tidak melakukan makan babi aku tidak ada ibadah Minggu aku tidak menyembah manusia aku bersunat aku sujud dalam ibadah kalian ikut siapa sementara Yes mengatakan Yohannes 10-27 aku mengenal pengikutku mereka mengikuti aku dan mereka mendengarkan aku nah sekarang siapa yang anda dengarkan sampai anda makan babi matius 5 19 barang siapa yang menghalalkan babi lalu mengajarkan kepada orang lain maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit dalil patius 5 nomor 19 perkataan Yesus bukan perkataan saya ini Bible study dari suma ini yang memperkosa ayat atau apa ini gantian makanya jangan kau makan babi makanya jangan kau makan babi gantian kau bicara saya sekarang bicara blender ya Oke gini Bang Jumat terhormat makanya saya katakan tadi abang jangan hanya satu saja abang membuat manuskripnya itu dengan original teks original teks itu bang tidak lahir dari terjemahan abang lebih paham belajar lagi bahasa itu itu salah terjemahan abang yang membolehkan makan babi Yesus atau Paulus Erpan diam dulu gantian saya bicara saya tidak mau yang membolehkan makan babi Yesus atau Paulus jangan jadi munafi ke protestan Adpan oh diam gira saya ya gira saya Adpan ini aja gini aja kalau makan babi bangnya dosa ya dosa lah pasti dosa Yesaya dengar 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 saya bang dengar saya bang Yesaya 66 nomor 15 16 17 Tuhan pencipta langit dan bumi akan datang dengan nyala api untuk membunuh semua pemakan babi dan pemakan tikus itu dalil baru kebenaran bukan soal makan babi loh ima berarti anda menentang berarti anda menentang perkataan firman Tuhan itulah makanya Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 15 di tempat yang suci dia akan membantah segala perkataan-perkataan yang maha tinggi itulah kalian semua-semua Kristen teman-teman Kristen izin 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 coba Pak Mario dulu Pak Mario dulu Pak Mario dulu Pak Mario dulu Kasih Pak Mario tunggu tunggu saya simpulkan dulu bang habis itu abang tanggapi biar kita semua teredukasi disini Filipi 3 17 saudara-saudara ikutilah teladanku itu kata Paulus ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti aku yang menjadi teladanku pertanyaan saya Yesus minta diikutin Paulus minta diikutin Yesus tidak makan babi Paulus mengajarkan makan babi Kristen mengikuti teladan siapa makan babi jawab begini abang oke saya jawab oke saya jawab dulu ya pertama saya jawab dulu yang pertama ingat Paulus sebelum bertobat dia adalah seorang agama apa orang Yahudi tulen dia mendapatkan surat dari mahkamah agama untuk membunuh para pengikut Kristus makanya Paulus itu orang orang Yahudi artinya dia tidak mengajarkan makan babi kenapa dia orang Yahudi oke itu yang pertama yang kedua baca kisah para rasul 15 antara sunat dengan tidak disunat disitu ada pertemuan untuk berdiskusikan artinya orang yang setelah Yesus naik ke surga setelah Yesus naik ke surga ada perdebatan kenapa setelah Yesus naik ke surga orang Yahudi sekitarnya yang bertobat dan berahli menjadi pengikut Kristus masih memakai tradisi Yahudi artinya bersunat bagaimana yang di luar dari Yahudi yang mempercayai dan mengikuti Kristus disitulah ada pertemuan di kisah para rasul 15 jadi jelas Paulus tidak mengajarkan bagaimana memakan daging babi kenapa Paulus sebelum bertobat agama Yahudi tulen itu saja jawab saya baca makanya jangan memperkosa ayat abang itu dia pada saat jangan memperkosa ayat enggak sabar pada saat Paulus Yudaisem murid Gamaliel apakah Paulus menghalalkan segala makanan jawab tidak menghalalkan bang karena tidak menghalalkan tapi setelah dia mengajarkan agama Kristen 1 Korintus 6 12 segala sesuatu halal bagiku begini ya bang begini ya bang artinya setelah Yesus naik ke surga para rasul itu menyebar ke seluruh dunia bangsa-bangsa Paulus mengajarkan ke seluruh di luar dari agama Yahudi maka ada di kisah para rasul 15 pertemuan Paulus dengan Petrus ketika berdiskusi mengenai antara sunat dengan tidak sunat sunat itu tradisi Yahudi karena orang yang pertama kali setelah Yesus naik ke surga mengikuti ajaran Yesus itu orang-orang Yahudi yang sudah bertobat ini kita bahas tentang babi bukan sunat dengar dulu bang dengar dulu saya kita bicara bang sportif oke lalu Paulus orang agama Yahudi dia mengikuti ajaran Yahudi tulen tidak makan babi tidak dia bersunat Paulus bersunat sendiri akan tetapi penyebarannya ke luar dari bangsa Yahudi melihat situasi bagaimana bangsa Yahudi apa di luar dari bangsa Yahudi maka dalam 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 pengajarannya Paulus mengatakan setia terhadap ajaran Kristus artinya sesuai dengan dimana mereka berada sekarang anda menjawab itulah itulah inkulturatif bahasa sekarang bahasa sekarang itulah inkulturatifnya artinya Kristen maupun Katolik tetap mengikuti budaya setempat yang dimana dia berada itu jangan berpataukan kepada itu kepanjangan curhatnya ada dalilnya bang dikisah para rasul 15 disitu ada pertemuan antara Petrus antara Paulus dengan Petrus jangan terlalu jauh anda mengambil data baca suratnya Paulus di Galatia 2 nomor 8 Petrus diutus untuk orang yang bersunat aku Paulus diutus untuk orang yang tidak bersunat jelas artinya sekarang sekarang anda pengikutnya Yesus atau pengikut Paulus artinya bang artinya bang artinya artinya disitu sudah jelas pembagian tugas antara Petrus dan Paulus Petrus dan Paul Petrus khusus untuk apa yang bersunat Paulus tidak bersunat oke sekarang anda pengikut siapa bang anda pengikut siapa mengikut Kristus sudah mulai gajakkan oleh para rasu yang mengaku yang mengaku diutus mengaku dengan mulutnya sendiri diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat siapa Paulus Paulus anda pengikut siapa Yesus mengaku di dalam Yohan di Matius 15 24 aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel Paulus mengaku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat anda pengikut siapa gini bang makanya saya katakan tadi siapa lagi gini itu ditanya kok siapa gini pula siapa gini sama 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 oke blender oke saya saya setelah setelah Yesus naik ke surga ada pesannya sebarkanlah ke seluruh bangsa baptislah mereka dalam nama Bapak dan Putra dan roh ya 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 oke oke lalu lalu lagi acok oh akan spot 2 bang jumat anda tadi bicara sedih nyambung kau ditanya mudah kelam ngomong yang berbicara berbicara berkodiam diam kau blender adik bukan nyambung bicara janggir kodian disini apa yang ditanya dijawab harus ada iya nombong itu ada kodian 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 ditanya malam dijawab jangan kemana mana diskusinya justru itu saya mengajarkan bagaimana supaya jangan ditanya pula kau pengikut siapa kalau kau memang mengatakan pengikut kristus tadi kan digatakan pengikut paulus kau buktikan kemana mana sudah saya jawab blender jangan otak mau yang apa blender ya kodiam oke di kira saya atau ada ada yang lain supaya jangan saya potong potong yang lain yang lain tadi menurut penerbangan jumat ini siapa yang lain siapa yang lain silakan ini berasal baik 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 izin coba kita kasih kesempatan bro si joggins silakan bro si joggins le si jo silakan dibuka mute nya mungkin bisa menjawab apakah kristen pengikut yesus atau pengikut paulus silakan bro si jo oh ini diberi kesempatan sama orang yang paling bodoh ya bang ya ya silakan saya orang bodoh silakan jadi disini apakah bisa kita saling terima atau gimana silakan bisa silakan ijab kabun ijab kabun iya seperti ini ya apa pertanyaannya lho kalian ikut siapa menyembah yesus ikut siapa makan babi menyembah yesus ya makan babi saja dulu ikut siapa kalian makan babi maksudnya kayak mana ini pandi oke yang lain dulu mungkin yang lain dulu yang lain dulu bang si jo mungkin bang herman dulu silakan bang herman si jo di mute dulu ya silakan bang herman silahkan karena mungkin belum menyimak ya silahkan di mute dulu yang penting kita disini santai-santai saja oke oke silahkan silahkan di mute dulu ya silahkan lay herman enggak gini wang saya enggak terima kalau dibilang makan babi itu dosa wang dengarkan dulu jumal minggu dulu biasa cakap tau woi blender tau iya biasa cakap tau menjelaskan ijin dulu ijin dulu semua saya amos apa pendeta ke